Intro Selamat pagi Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kita kembali berjumpa di dalam Morning Bride Berapa minggu ini kita membicarakan tentang Perintah dari Tuhan Yesus Yaitu supaya kita saling mengasihi Dan tidak sembarang kita mengasihi Tapi mengasihi seperti Yesus mengasihi Artinya kualitas daripada kasih kita itu adalah kualitas kasih gila Nah bagaimana kita bisa mendapatkan itu semuanya Kita sudah belajar minggu lalu Yaitu bahwa kita harus mentahati akan perintah-perintahnya Khususnya perintah tentang bertobat Nah pertobatan itulah yang perlu kita lakukan Yaitu satu perubahan Satu pembalikan dari kehidupan kita yang lama Menjadi kehidupan kita yang baru Percaya pada Tuhan Yesus Nah pertobatan inilah yang juga membawa kita Kepada keselamatan di dalam kehidupan kita Baik kita di dalam hidup kita di dalam dunia ini Maupun kehidupan kita setelah kita tinggalkan Nah sebuah contoh yang sangat jelas sekali Kalau kita perhatikan di dalam minggu-minggu Pura Pasca ini Atau menjelang minggu-minggu kesengsaraan Dimana kita memperingati Akan hari kematian Tuhan Yesus pada Jumat Akum Nanti kita melihat Akan pembacaan di dalam kitab kunci Di dalam bekal kitab Akan peristiwa-peristiwa yang terjadi Menjelang akan penyaliban Tuhan Yesus Bahkan saat-saat Tuhan Yesus disalibkan Nah saudara ku interkasih dalam Tuhan Kita sekarang melihat Bagaimana dua penjahat Yang ada di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus itu Yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Nah kita seringkali mendengar bahwa Salah satu dari penjahat itu Akhirnya diselamatkan oleh Tuhan Akhirnya dia percaya kepada Tuhan Apakah dia dari awalnya Oleh awalnya dia itu sudah percaya kepada Tuhan Kita lihat bersama-sama Akan catatan-catatan di dalam hal kitab Nah Di dalam Matius, Markus, dan Lukas Disitu mencatat tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kita lihat Dahulu di dalam Matius pasal 27 Matius 27, 38 sampai 44 Nah disitu dikatakan bahwa Bersama dengan dia Tuhan Yesus disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri Yang dikatakan bahwa orang-orang yang lewat disana itu memujat dia Imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat Dan tua-tua mengolok-ngolok dia Dan seterusnya Dan pada ayat ke 44 Katakan bahwa Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia Mencelanya Demikian juga Jadi Dikatakan di dalam Matius bahwa Kedua penyamun Penyamun berarti itu damak Itu mencelah Yesus Kemudian Injil Markus juga mencatat Di dalam pasal 15 Kalau kita perhatikan ayat 27 Sampai ayat yang 32 Disitu dikatakan bahwa Bersama dengan dia Ayat 27 Disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah Kirinya Nah kemudian diteruskan juga Bahwa Di ayat 29 Katakan orang-orang yang lewat disana juga menghujat dia Dan ayat 31 Imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia Dan ayat 32 Bahkan Kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia Mencelah dia juga Jadi artinya dua penulis ini Menuliskan bahwa dua pendahat ini Dua penyamun ini sama-sama mencelah Tuhan Yesus Artinya mereka juga tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Karena semua orang mencelah dia Semua orang mengolok-olok dia Semua orang menggina dia Akhirnya mereka juga mencelah Tuhan Yesus Tetapi yang indah Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas Disitu Mencatat sesuatu yang berbeda Memang Kedua mereka pada awalnya Mencelah Tuhan Yesus Tetapi Di dalam Injil Lukas disitu Dicatatannya sesuatu yang berbeda Dikatakan bahwa Ayat 39 Bahwa seorang dari penjahat yang digantung itu Menghujat dia Katanya Bukankah engkau adalah Kristus Selamatkanlah dirimu Dan selamatkanlah kami Ya Jadi yang satu tetap Mencelah Yesus Bahkan menghujat Yesus Mengatakan Kalau kamu pesias Kenapa tidak tolong dirimu sendiri Dan tidak menolong kami Nah disitulah ada satu perubahan Yang sangat fundamental Yang sangat signifikan Katakan di dalam Ayat yang keempat Tetapi yang seorang Menegur dia Ya Waktunya seorang menjahat yang lain Itu menegur dia katanya Tidakkah engkau takut juga Tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang Sama Kita memang selayanya dihukum Sebab Kita menerima balasan yang setimpal Dengan perbuatan kita Tapi orang ini Tidak berbuat sesuatu yang salah Dan dia akhirnya menyadari Bahwa kita adalah orang berdosa Memang harus dihukum Dan Dia tahu bahwa Yesus bukanlah orang yang bersalah Maka dia mengatakan Bapak Tuhan Yesus apa? Yesus Ayat 42 Ingatlah akan aku Apabila engkau datang Sebagai raja Dia menjadikan Yesus Sebagai raja Raja yang telah ditaati oleh dia Yang dia dimana Dia harus Tunduk Kalau dia memang waktu itu Tidak disalibkan Saya yakin Dia akan bersujud di hadapan Tuhan Yesus Dia akan menyembah Yesus Sebagai raja Yang boleh dia percaya Nah itulah sikap Satu perubahan Atau satu pertobatan Yang sungguh-sungguh Memang dia tidak melakukan sesuatu Hal yang menunjukkan Perbuatan-perbuatan Tapi dari perkataannya itulah Muncul imannya Yang ada di dalam Maka itu kenapa Tuhan Yesus berani Mengatakan kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Kau akan ada Bersama-sama dengan aku Di dalam film daus Itulah pertobatan sejarah Pertobatan yang membawa Kasih yang ada di dalam Tuhan Mengalir di depan Seperti Penyamun Dia mengalami perubahan Pandangan itu Yang pertama Dia menghujat Yesus Habis sekarang Dia menerimanya sebagai raja Yang berkuasa Dari Tuhan Dan setiap kita juga belajar Seperti itu Untuk berkati kita semuanya Amin